Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Pemirsa yang dirohmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Rosi Hashim dengan tema Arwah pun solat di dalam kubur Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat telat Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa al-mahdi khalifatihi wa salim ajma'in Sahabat-sahabat yang merahkan Allah, ada pertanyaan yang penting mengenai sesuatu yang gaib Apakah yang dimaksud dengan sholatnya seseorang di dalam kuburnya? Pertanyaan ini sebenarnya dimunculkan oleh orang-orang yang tidak mau mengerti sebuah hadis Tapi kemudian mengingkarinya, bersyukur jika pertanyaannya ingin tahu, tapi kebanyakan bertanya ini karena ingkar Masa ada sholat al-kubur? Sahabat-sahabat yang merahkan Allah, buka sahib Bukhari, nanti kita akan menemukan dalam hadis Isra' dan Mi'ratul Nabi Dua Nabi SAW mengatakan, aku merertu bi Musa, aku melewati sedina Musa Lalu disebutkan disitu, aku melihatnya, yusolli fi qabrih, bukan ala qabrih, sholat di dalam kuburnya Maksudnya dia sholat di alam kuburnya, bukan di dalam kubur, tapi di alam barzakh Apakah Nabi Musa masih butuh? Pahala? Tidak, dia seorang Nabi, dia gak butuh itu Apa yang dibutuhkannya? Apa yang diperlukan? Maka harus ada penjelasan ilmiah mengenai hal ini Sahabat-sahabat dengan Allah, jika saya sholat lima waktu sehari semalam Itu sholat disebut sholatut tashriya atau taklif Sholat syariat atau sholat taklif Sebagaimana disebutkan oleh ulama, fiqih, dan usul fiqih Artinya sholat sebagai beban bagi kita Ada pun sholatnya para Nabi, para wali, di dalam kuburnya Itulah sholatut ta'rif, sholawat, sholat ma'rifat Sholat mendekatkan diri kepada Allah Mereka tidak butuh pahala, mereka kekasih-kekasih Allah Mereka dijamin masuk surga Dan mahkom-mahkom mereka adalah mahkom terdekat dengan Allah SWT Lalu bagaimana dengan kata-kata seseorang yang tidak mengenal ilmu ini Dan mengingkari hadis ini? Apa kata mereka? Kalau seorang manusia mati, kan terputus amalnya Kita jangan terjebak pada terjemahan harfiah Jika tidak mengerti bahasa Arab, tanya kepada ahli bahasa Arab Apa yang disebut dengan terputus? Hadisnya menyebutkan Ida mata benu Adam Atau di riwayat Bukhari Ida mata al-insan Atau riwayat Muslim Jika mati anak Adam atau manusia Inqata Apa arti inqata? Berhenti atau terputus Jadi terputus disitu bukan berarti Dia tidak bisa melakukan apa lagi Tapi amalnya sebagai manusia berhenti Sekarang ketika dia masuk ke alam barzah Dia bukan sebagai manusia lagi Tapi dia sebagai makhluk rohani Makhluk barzahi Makhluk di alam lain Makhluk yang tidak lagi beramal dengan fisik Betul amal fisiknya berhenti Tapi amal nafsiyahnya Amal rohaninya Masih berlanjut Jika orang mati Kulu nafsin za'iqatul ma'u Tubuhnya kembali kepada tanah mati Tapi nafsiyah batinnya Nafsiiyah kalbiahnya Dan rohaninya Masih berlanjut Apabila dia tidak mengenal Allah Dia akan mencari cara mengenal Allah Lebih dekat Jika dia sudah dekat Dia ingin menjadi lebih intim lagi Dengan Allah SWT Maka tiada orang yang wafat Kecuali dia sedang sibuk mencari ilmu ini Maka Allah izinkan mereka Jika mereka wali-wali Allah Para syuhada Allah izinkan untuk kembali hadir Di majlis-majlis ma'rifat Yang ada di dunia Mereka tidak butuh Kajian-kajian zahir Kajian-kajian syariat Yang mengurusi hukum zahir Yang mereka butuhkan adalah Hukum-hukum batin Sahabat-sahabat imukan Allah Jadi apa yang dimaksud salat Di dalam kubur Itu salat Tarif Kedekatan usaha Satu jiwa atau roh Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan ini menunjukkan Bahwa kita kalau mati Belum tentu langsung bertemu Allah Belum tentu langsung dekat kepada Allah Mari Temui Allah di dunia Kenali dia Di alam fana ini Maka kita akan bersamanya Di alam yang bakal Allahumma rizukna rukyataka Allahumma rizukna Makyataka Allahumma rizukna Shafi'ata nabiika Al-Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh